Breaking news, inilah pemasok minuman oplosan ke pelanggan karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu. Pelaku pemasok minuman keras atau miras oplosan yang menewaskan satu orang pengunjung dan dua orang pemandu lagu di karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu berhasil dibekuk tim Satreskrim Polres Bengkulu. Pemasok minuman oplosan yang diketahui bernama AM. 27 tahun itu diamankan kepolisian pada Jumat 1 Juli 2022, dini hari di Kabupaten Rejang Lebong. Kejadian ini berawal saat satu orang pengunjung dan dua orang pemandu lagu di karaoke Ayu Ting Ting Bengkulu meninggal dunia usai menenggak minuman keras oplosan yang didapat dari pelaku. Mendapatkan informasi adanya tiga korban meninggal dunia, pihak Polres Bengkulu pun segera melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi karaoke tersebut. Ternyata di lokasi karaoke tersebut, pihak kepolisian menemukan sejumlah botol bekas minuman keras oplosan tergeletak di dekat tumpukan sampah. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi ketiga korban, pihak kepolisian pun mencari informasi terkait identitas memasok miras oplosan tersebut. Identitas pelaku pun dikantongi oleh pihak kepolisian dan pada Kamis 29 Juni 2022 malam didapati keberadaan pelaku yang saat itu berada di Kabupaten Rejang Lebong. Di backup tim opsional Rejang Lebong, kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pemasok minuman keras oplosan tersebut pada Jumat dini hari. Ujar Kaset Reskrim Polres Bengkulu AKP Weliwanto Malau. Pelaku yang diketahui merupakan warga kelurahan penurunan kecamatan Ratu Samban, kota Bengkulu ini pun langsung diamankan di Mapolres Bengkulu bersama sejumlah barang bukti. Ada pun barang bukti yang diamankan berupa 1 unit mobil, 1 unit handphone, uang ratusan ribu rupiah, dan sepasang pakaian. Barang bukti tersebut diamankan karena digunakan pelaku saat melakukan penjualan minuman keras oplosan tersebut.